Hai Moms and Dad, saya Dr. Nando dari Morula, IVF Jakarta. Hari ini kita coba bercerita yuk mengenai kista. Apa sih kista itu? Biasanya Moms and Dad datang ke klinik melakukan pemeriksaan kandungan, kemudian dokter akan mengatakan mungkin kadang-kadang ada yang dibilang, wah ibu ada kista nih. Mungkin sebelum Moms and Dad lebih khawatir atau takut mengenai kista, kita harus kenal dulu dengan apa itu kista. Jadi kista itu sebenarnya adalah suatu penumpukan cairan yang ada di dalam ovarium. Ovarium apa sih? Biasanya hampir semua perempuan memiliki dua organ ovarium atau indung telur di dalam badannya. Kadang-kadang pada suatu siklus-siklus yang tidak baik, kadang-kadang bisa terjadi suatu penumpukan cairan. Misalnya ternyata telur yang harusnya berovulasi tidak berovulasi. Atau misalnya pada saat diavulasi kemudian tidak diserap dengan baik menjadi suatu kista hormonal. Atau misalnya bisa juga ada penyakit yang dinamakan dengan endometriosis. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kista terjadi. Mungkin moms and dads harus mengerti ada bedanya kista, miom, dan polip. Kalau kista dia adanya di organ kandungan yang namanya ovarium atau di dalam sel telur. Sedangkan miom, miom itu adalah suatu benjolan, dia bukan seperti kista. Kalau kista isinya cairan, kalau miom dia adalah suatu benda padat. Kalau miom adanya di dalam organ rahim, dia berbeda sama kista. Kalau polip, dia adanya di dalam organ rahim, di dalam, jadi lebih kecil lagi. Jadi itu bedanya, ada kista, miom, dan polip. Kista pun berbeda-beda ya, jadi ada yang kista yang jenisnya berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Paling sering yang tidak berbahaya. Jadi kalau moms and dads dibilang sama dokter ada kista, jangan takut dulu. Karena lebih sering yang tidak berbahaya dibanding yang berbahaya.